Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung buat saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,17 triliun dolar atau naik sekitar 0,55% Nah Bitcoin sendiri berada di angka 46.600an, so far so good kita melihat pergerakan Bitcoin mulai rebound lagi Kemudian Ethereum 3.523, BNB 455, Solana 133, Terluna 116, Kadana 1,21, XRP 0,82 dan Avalanche ada di rutan ke 10 dengan harga 96,36 dolar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan ijo, kenaikannya ranging antara 0,7% hingga kurang lebih 2% Top performernya adalah Cardano dengan kenaikan 2,75% ke 1,21 dolar So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah yang pertama disini disebutkan Signs of Bitcoin Accumulation suggests Bitcoin's deep to 45k will be short-lived Ya, artinya adalah bahwa menurut para analis di luar Koreksi kita ke kurang lebih angka 45 sampai 44.000 Itu tidak lama lagi kemungkinan akan berakhir gitu Dan kita kemungkinan akan melanjutkan kenaikan ke atas Dan ini tentunya berdasarkan beberapa hal gitu Pertama, tentunya kita sedang mencoba nih guys Untuk nge-flip, ini sudah pernah kita bahas beberapa video sebelumnya Nge-flip area 44.000 ini yang awalnya menjadi area major resistance Kita sekarang lagi coba flip, flipping resistance into support Lagi nge-flip resistance menjadi area support Dan kita sebenarnya sekarang melihat hal tersebut terjadi gitu ya Dimana kita sudah 2 kali nih guys Nge-retest area kurang lebih 45 sampai 44 Dan 2 kali kita mendapatkan semacam rebound dari sana Artinya, buyers mulai start masuk di sekitaran area 44.000 Yang tentunya merupakan indikasi positif Karena berarti sudah banyak permintaan yang terjadi di area tersebut Yang berarti kita sekarang bisa anggap itu sebagai area support Dan juga ini disampaikan oleh Matthew Hyland Bahwa kita sekarang sedang mencoba juga untuk flip area 46.000 sampai 44.000 tersebut Menjadi area support Jadi hal yang sama disampaikan juga oleh Matthew Hyland Dan yang menarik perhatian saya di artikel ini adalah data di sini Bahwa kita melihat ini adalah data Bitcoin accumulation trend score by cohort Jadi di sini ada pembagiannya guys Ini adalah pemegang Bitcoin di bawah 1 Bitcoin Ini 1 sampai 10 Bitcoin Ini 10 sampai 100 100 sampai 1000 1000 sampai 10 ribu Dan di atas 10 ribu Jadi makin tinggi ini adalah pemegang yang makin besar gitu ya 3 teratas ini adalah para paus istilahnya Nah ini juga ada warnanya di sini Kalau kalian perhatikan ketika warnanya merah atau orange di sini Berarti pada saat itu mereka tidak sedang melakukan akumulasi Alias biasanya melakukan distribusi Nah tapi ketika warnanya biru dan biru gelap Itu biasanya mereka melakukan akumulasi Semakin gelap warna birunya Itu akumulasinya semakin gila gitu ya Dan kalau kalian perhatikan beberapa waktu belakangan ini Yang terjadi adalah Baik dari para teri yang mempunyai di bawah 1 Bitcoin Sampai kelas paus yang mempunyai di atas 10 ribu Bitcoin Itu sekarang cenderung berwarna biru gitu guys Dan yang paling pekat itu terlihat di area 1 1.000 sampai 10.000 Jadi paus yang mempunyai 1.000 sampai 10.000 Bitcoin Untuk sekarang itu terlihat sedang melakukan akumulasi Dan ini pekat banget warna birunya Jadi mereka yang sedang melakukan akumulasi besar-besaran sekarang Sedangkan untuk yang di atas 10.000 Ya juga melakukan akumulasi Tapi tidak setebal yang 1.000 sampai 10.000 Sedangkan untuk yang 100 sampai 1.000 Bitcoin Sebenarnya sekarang termasuk cenderung netral ya guys Tidak melakukan akumulasi Tidak juga melakukan distribusi Yang sekarang akumulasi besar-besaran itu dua Pertama yang 1.000 Bitcoin sampai 10.000 Bitcoin Dan juga yang mempunyai di bawah 1 Bitcoin Jadi yang kelas teri juga sekarang gila-gilaan belinya Dan juga para paus ya tidak mau ketinggalan gitu ya Jadi so far dari data on chain yang beberapa hari belakangan kita bahas So far belum ada yang perlu kita khawatirkan sepertinya Dan rata-rata menunjuk ke arah positif gitu Ya walaupun tentu saja pasti ada argumen lagi masuk Tapi kan kok keadaan makro seperti apa kok Kemudian SEC bakalan ini, ini, ini kok Gak mungkin kok Bitcoin bakal naik dan sebagainya gitu ya Nah saya selalu katakan bahwa saya respect dengan argumen kalian Bahwa kalian merasa Bitcoin bakalan bisa masuk lagi ke bar market berkepanjangan Saya tidak masalah dengan hal tersebut gitu ya Yang pengen saya sampaikan adalah kalian jangan terlalu fanatik gitu ya Jangan terlalu fanatik terhadap satu arah gitu Kalau misalnya kalian merupakan bears Kalian harus mempunyai titik invalidasi juga Jangan sampai kalian ya hanya mengatakan pasti akan bear kok Sampai Bitcoin 100.000 pun kalian bakalan teriak Bitcoin pasti bakalan turun lagi kok Turun lagi, turun lagi, dan turun lagi Karena kalian terlalu ego gitu untuk mengakui kesalahan analisa kalian Dan kalian mengubah atau me-evaluasi kembali analisa tersebut Gitu ya Dan ini juga berlaku untuk para bulls gitu Jangan sampai kalian juga terlalu fanatik mengatakan Ini tidak mungkin turun lagi, ini pasti bakalan naik terus-menerus gitu kan Ya gak bisa seperti itu juga Tetapi kalau saya pribadi melihat secara data on-chain Untuk sekarang rata-rata itu menunjuk ke arah positif gitu ya Rata-rata seperti itu Jadi saya berbicara berdasarkan data nih guys Bukan opini saya pribadi Oke Nah yang berikutnya itu dari TechDev Dia kembali gitu guys Kasih kita fractal pattern Memang jagonya dia itu cocok logi gitu guys ya Mencari kesamaan antara yang terjadi sekarang Dengan yang terjadi di masa lempau Nah untuk kali ini dia menyemakan pergerakan kita Di tahun 2016 hingga sekarang Dengan cycle di tahun 2010 hingga 2013 Menurut dia ada sebuah fakta menarik gitu guys Dimana kita mendapati kesamaan pergerakan Di cycle 2010 hingga 2013 Dengan yang terjadi di tahun 2016 sampai sekarang Tetapi Yang tahun 2016 sampai sekarang itu Versi 3 kali lipat lebih panjang gitu Patternnya mirip Tapi 3 kali lipat lebih memakan waktu Di sini dikatakan They have consistently taken 3x longer Makanya kalau kalian perhatikan perbandingannya ini Untuk yang cycle 2010 dan 2013 Dia pakai yang chart 1 mingguan Tapi yang 2016 sampai sekarang itu pakai chart 3 mingguan Menurut dia patternnya mirip Tapi yang sekarang itu memakan waktu 3 kali lipat lebih lama Oke Nah dia mengatakan Bahwa kita sekarang ini kemungkinan berada di Impulse kelima guys Di sini ada 5 impulse Oke Impulse kelima di sini Dan menurut dia sekarang kita di impulse kelima Dan kita masih mempunyai satu lagi impulse ke 6 ke atas Menurut dia seperti itu Gitu ya Dan tentunya kesamaannya menurut dia dari pertama Dari chartnya Gitu Kita melihat ada kesamaan Antara jumlah candle Yang kurang-kurang lebih lah Walaupun gak persis ya Di sini 14, 13 17, 14 29, 28 31, 31 Dan sini 34, 34 Dan menurut dia Kita masih mempunyai satu lag lagi ke atas Dan ini untuk impulse ke 6 Ini adalah peaknya menurut dia Atau puncaknya Sebelum kita masuk bear market berkepanjangan Selain itu juga tentunya Ada kesamaan dari segi RSI Dimana kita membentuk Adanya 3 kali low di sini Di sini juga sama 3 kali low Oke Dan untuk indikator VI nya Juga kita beberapa kali mendapati kesamaan Crossover nya Gitu ya Jadi kalau misalnya memang kita Akan mengikuti persis dengan yang terjadi Di cycle-cycle sebelumnya Walaupun sekarang kita versi Di stretch gitu guys Alias ditarik Lebih panjang Karena sekali lagi guys Market cap Bitcoin sekarang itu Udah termasuk cukup besar Sehingga untuk menggerakkan harganya itu Tidak lagi segampang cycle-cycle sebelumnya Di tahun 2010-2013 Jadi Kita harus menerima saja kenyataan Kalau misalnya sekarang kita naiknya juga Tidak bisa segila Ketika 2010-2013 Karena market capnya sudah Tidak lagi kecil Sudah 1 triliun dolar Kalau untuk menaikkan 200 kali lipat Berarti perlu 2 triliun dolar Masuk ke market Untuk bisa menggerakkan Bitcoin ke sana Gitu ya So itu adalah dari TechDev Dan terakhir dari segi data on-chain juga Ini saya pengen update Untuk balance on exchanges Alias stock Bitcoin yang berada di exchange Per hari ini Itu kembali mencetak rekor baru Dimana kita sekarang sudah Berada di level yang sama Dengan di 1 September tahun 2018 Jadi Seperti yang kita sudah lihat juga Bahwa adopsi yang terjadi 1-2 tahun ini Terlihat cukup masif Dan orang-orang Sebagian sudah mulai percaya gitu Bahwa Bitcoin adalah masa depan Sehingga apa yang mereka lakukan Mereka menjadikan Bitcoin sekarang Sekarang sebagai tabungan gitu Untuk masa depan mereka Nah namanya tabungan biasanya kan Untuk jangka panjang gitu ya guys ya Mungkin tabungan untuk hari tua Atau tabungan untuk beli rumah Dan sebagainya Maka yang mereka lakukan adalah Membeli kemudian ditarik keluar dari exchange Untuk di hold Dan dicicil terus Beli terus Beli keluarin Beli keluarin Beli keluarin Sehingga sampai sekarang Kita masih terus melihat Bitcoin stoknya Selalu tergerus Gitu ya Jadi ini Sekali lagi merupakan Berita positif Yang missing sekarang adalah Sebuah demand yang besar masuk Dan kita akan Kembali rally ke atas Gitu ya So Itu adalah beberapa berita Dan data terbaru Hari ini yang ingin saya sampaikan Untuk kalian semua Sekarang kita masuk dulu Ke chartnya Bitcoin Dan kita akan mungkin Mulai dari Daily chart Terlebih dahulu Oke So far So good Dimana kita melihat Bitcoin Kembali ke area 46.700an Dan di daily chart Kalian bisa melihat Bahwa kita sudah berhari-hari Ini guys Bermain di sekitaran area Di sini Kalau kalian cek Ya kita udah Konsolidasi Kurang lebih Satu mingguan Lapan hari Gitu ya Dan Bisa jadi Dalam beberapa hari ini Kita akan melihat Bitcoin sudah siap Untuk bergerak lagi Dan so far Tentunya Bias saya Masih tetap dalam keadaan Bullish Kenapa Seperti yang saya sampaikan Di beberapa video saya Sebelumnya Untuk midterm Selama Bitcoin Mampu close Di atas area ini Saya biasnya Masih akan Dalam keadaan Bullish Dan Beberapa indikasi positif Yang kita bisa lihat Beberapa hari ini Adalah tentunya Kita melihat Setiap kali Bitcoin mencoba Untuk breakdown Dari area ini Kita selalu mendapatkan Para buyers Start masuk lagi Kita down lagi Di sini Buyer Start masuk lagi Ini adalah Indikasi Bahwa sekarang Kita kemungkinan Sudah menjadikan area ini Sebagai area Support Atau kata lainnya Biasanya orang sebut Sebagai area demand Area permintaan Nah kita tahu dari mana Kalau ada area permintaan Di sini Ya setiap kali kita down Di sini Kemudian kita dijemput lagi Down lagi Kita dijemput lagi Kalau area Sebaliknya Area resistance Kita biasa Sebut juga dengan Area supply Atau area penawaran Berarti orang-orang Di sana pengen Apa? Jualan Ketika kita nyampe di sini Selalu dijual lagi Nyampe ke sini Seller jual lagi Nyampe ke sini Seller jual lagi Nyampe ke sini Seller jual lagi Nah ini adalah area supply Yang secara teori Ketika kita breakout Maka sekarang Kita harusnya Jadikan flip Menjadi area demand Dan so far Kita melakukan hal tersebut Kita melihat Ada indikasi Bahwa kita sedang flip Menjadi area demand Nah kalau untuk Time frame yang lebih kecil Di one hour chart Maka kita juga bisa melihat Bahwa Bitcoin masih nge-respect Trend line di sini guys Trend line Upper trend line nya ini Ini juga lower trend line nya Ya per hari ini Tentunya ini semakin mirip ya guys Dengan pattern Inverse head and shoulder Gitu ya Ini adalah left shoulder nya Ini adalah head nya Ini adalah right shoulder nya Walaupun saya sampaikan Di video kemarin Bahwa saya tidak terlalu Tidak pengen gitu Sebut ini sebagai Inverse head and shoulder Karena saya lebih pengen Inverse head and shoulder nya itu Datang ketika kita Mendapati downtrend Kemudian kita mendapati Inverse head and shoulder Di bottom Downtrend tersebut Dan ini yang menurut saya Lebih Baik Gitu ya Tapi kalau kita naik seperti ini Kemudian ada Inverse head and shoulder Menurut saya itu Gimana ya Kalau dibilang Kurang valid Ya kurang valid Kalau bagi saya guys ya Tidak tahu kalian Apakah menurut kalian ini Inverse head and shoulder Atau kalian ada Melihat pattern line nih Disini guys Saya pengen tahu Komentar kalian di Kolom komentar di bawah Dan Untuk sekarang Kita masih melihat Sellers Sedang mencoba Atau para penjual Sedang mencoba Untuk mempertahankan Area trend line disini Oke Karena Seperti yang kalian ketahui juga Kalau kita sudah Break out dari trend line ini Maka Seharusnya Tidak ada lagi Alasan bagi bitcoin Untuk tertahan Di sekitaran area disini Dan kemungkinan akan Melanjutkan rally Kesekitaran 50 ribu dolar Tentunya pertama Kita harus hadapi dulu High sebelumnya disini Nah ketika ada break out Maka next target Tentunya akan ada Di sekitaran 50 ribu dolar Kalau untuk saya pribadi Tentunya Sekali lagi saya sampaikan Saya akan Kembali masuk ke market Ketika nanti saya sudah Dikasih Pattern konsolidasi Ketika break out Dan saya ikutan untuk Masuk Kalau tidak dikasih Saya tidak masalah Kenapa? Karena ini akun trading Saya Untuk akun spot Saya sudah masuk Karena dollar cost averaging Terus-menerus Jadi Saya santai saja Trading Kalau tidak dikasih Sudah Tunggu lagi Tunggu setupnya Ada lagi Baru saya masuk lagi Cuma untuk Sementara Secara price action Menurut saya Ini terlihat cukup baik Dimana kita melihat Pergerakan Terakhir disini Itu terlihat Cukup impulsif Disini Dan biasanya Kalau ini yang terjadi Kita akan kembali Melanjutkan Kenaikan ke atas Tentunya Sekali lagi Ada titik Invalidasinya Titik invalidasinya Disebelah mana Kalau misalnya Kita kembali Breakdown dari sini Kita breakdown Dari trendan ini Trendan disini Maka kemungkinan besar Kita minimal akan Revisit ke area low Disini Kemungkinan untuk Membuat dual wave correction Baru dari sini Kita harus melihat lagi Apakah para buyers Start untuk masuk lagi Menjemput area disini Oke Atau Apakah kita akan Breakdown dari area ini Dan tentunya Ini adalah titik Invalidasi kita Dan kemungkinan Kita akan Meneruskan penurunan tersebut Dan bisa jadi Ke Di bawah 40 ribu Kenapa? Karena disini Sekali lagi Ini adalah area Key level di weekly chart Kalian masih Ingat harusnya Bahwa saya pernah Sampaikan ke kalian Di weekly chart itu Area Yang perlu kalian pantau Adalah di sekitaran ini Ini adalah area key levelnya Nah ketika kita Sudah breakdown dari area sini Tentunya Kita kemungkinan besar Akan minimal revisit Ke area trend line disini Kalau ini mampu Di breakdown juga Maka kita akan Kembali revisit Ke mana Lower trend line dari Rising Flat disini Atau running flat Sorry bukan rising flat Running flat Dan Dari sini kita Baru harus melihat lagi Dan so far Kita belum melihat hal tersebut terjadi Belum ada indikasi-indikasi Bahwa kita akan kembali Down ke sana Cuma tentunya Ada titik invalidasi Yang perlu kita pantau Gitu ya Dan juga tentunya Kita masih Berpotensi Membentuk semacam Bear flag gitu ya Ini Kita masih belum Invalidate Pattern ini Namun secara Price action Di short time frame Kita melihat Signnya lebih Ke arah Bullies Gitu ya So Itu aja sih guys Untuk hari ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Semoga bermanfaat Video hari ini Dan kita akan bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax